Beberapa waktu lalu, Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Sulawesi Selatan Muhammad Hatta dicopot oleh Gubernur Nurdin Abdullah karena adanya beberapa temuan Inspektorat. Pada hari Kamis 4 Juli 2019, di ruang asisten satu kantor Gubernur, Kepala Inspektorat Sulawesi Salim AR didampingi Koordinator Wilayah 8 Kor Subak KPK Adlian Syah Nasution mengusulkan kepada Gubernur untuk mencopot Kepala Dinas Perhubungan Ilyas Iskandar. Selain Ilyas Iskandar, Inspektorat juga mengusulkan untuk mencopot Kepala Bidang dan Kepala Seksi terkait jalan raya di Lingkup Dishub, serta tiga staff untuk diturunkan pangkatnya selama tiga tahun. Karena adanya temuan pungli atau gratifikasi rekomendasi pelat kuning, sebanyak 60 mobil yang masing-masing dikenai biaya Rp400.000 per unit. Gratifikasi ya, gratifikasi rekomendasi pelat kuning. Kesimpulan kami, kami rekomendasikan, kami rekomendasikan kepada Gubernur, Kepala Dinas Perhubungan dicopot. Kepala Bidang yang menangani rekomendasi tersebut dicopot. Kepala Seksinya dicopot. Kepala Seksi yang terkait dengan jalan raya tersebut. Kemudian ada dua, tiga staff itu diturunkan pangkatnya selama tiga tahun. Berdasarkan permintaan KPK, Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri juga akan ikut memeriksa tiga OPD Pemprov Sulsel, yakni Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Badan Pendapatan Daerah Sulsel, karena adanya laporan terkait penyalahgunaan keuangan daerah. Fajar Alwi, Fajar TV, dan Fajar Radio melaporkan.